Intro Satres narkoba Polres Metro Jakarta Utara yang bekerja sama dengan Satres narkoba Polsek Koja berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu seberat 10 kg. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Budiherdi Susianto yang memimpin rilis mengatakan keberhasilan petugas dalam mengungkap kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang diterima petugas yang berisikan informasi mengenai kecurigaan sang pemilik kos-kosan tersebut yang merasa curiga kepada pelaku dengan inisial DA yang menghuni di kos-kosannya tersebut. Pasalnya setelah sang pemilik kos-kosan menerima uang sewa, tersangka kemudian terlihat memasukkan barang dan tak pernah kembali ke kamar yang disewanya. Merasa curiga, sang pemilik kos-kosan kemudian melaporkan kecurigaan tersebut kepada petugas kepolisian. Setelah petugas mengecek identitas tersangka, petugas atres narkoba Polres Jakarta Utara dengan unit Polsek Koja kemudian mendatangi tempat yang dijadikan kos-kosan oleh tersangka di wilayah Sungai Landak Cilincing, Jakarta Utara. Setelah dilakukan penggeledahan di kamar tersangka, ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 2 kg yang sudah dibungkus dan siap edar dengan masing-masing seberat 100 gram. Tersangka kini terancam dengan pasal 114 sayat 2, Subsider pasal 112 dengan ancaman pidana hukuman mati atau penjara seumur hidup. Kita akan merilis keberhasilan dari satres narkoba bekerjasama dengan satres ulangi unit restrim Polsek Koja dalam mengungkap kasus penyalahguna narkotika jenis sabu dengan total barang bukti sebanyak 10 kg. Jadi awal mula pengungkapan kejadian ini adalah adanya laporan dari masyarakat yang curiga terhadap orang yang mengekos atau menyewa kamar di tempat kos-kosannya yang bersambutan. yang disampaikan bahwa setelah menerima ataupun bayar uang kos atau uang kontrakan tersangka memasukkan barang dan kemudian tidak kembali ke kamarnya. Dari Jakarta Tim Liputan, Triberata TV Salam Triberata Salam Triberata